Saya mau sedikit uruskan Pak Amal ini. Ya ini, silahkan Pak Cinta Dutup. Pak Amal, ya. Di doktrin Anda, yang saya sering dengar ya, doktrin agama, muslim, saudara muslim, itu mengajarkan agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Tetapi, ada satu hal yang perlu lagi dikembangkan, bahwa agama untuk hidup. Bukan hidup untuk agama. Nah, ketika agama untuk hidup, harusnya umatnya semakin baik, dong. Semakin penuh dengan kasih, penuh kedamaian, ya, penuh kebahagiaan, penuh persahabatan. Tetapi ketika kita hidup untuk agama, itu tadi, matipun saya siap membela agama, di situ terjadilah fanatik. Fanatik beragama. Nah, itu menyebabkan kita konflik. Nah, bagaimana mengembangkan ini? Sekarang ya, tadi kan bilang, ada masalah internal. Sekarang apa sih fungsinya agama? Agama itu fungsinya, ini saya sampaikan aja, ini universal ya. agama itu peran agama, fungsi agama adalah mengontrol diri kita, mengontrol pribadi kita, mengontrol karakter kita, bukan mengontrol orang lain, bukan mengontrol agama lain, yang parah sekarang, mengontrol konstitusi. Nah, itu tadi, kembali ke amendement. Sekarang yang merusak amendement, apa, merusak undang-undang dasar 45 dulu, tidak ada perwakilan, ya, tidak ada TNI, lagi di dalamnya, tidak ada tokoh-tokoh masyarakat, tidak tokoh intelektual, tokoh ada, siapa? That's the big question. Jadi, nilai-nilai Pancasila, sudah dirubah semua, yang tadi musawara untuk mempakat, sekarang bukan musawara untuk mempakat, musawara mempakat, voting. Di situ berbanyak, arti bedakan ya, musawara mempakat, sama musawara untuk mempakat. Ya, bukan mempakat untuk bermusawara, dibalik-balik sekarang. Kapan amendement itu? Siapa yang mengamendement? Mengapa dia mengamendement? Apa tujuannya dia mengamendement? Memang mengontrol semua. Who control? Nah, jadi, kelemahan bangsa Indonesia, tanpa disadari, terjadi apa? Self-weapon destruction. Self-weapon destruction itu apa? Kebencian. Ya, gendam. Merasa paling benar. Itu yang merusak bangsa ini. Mau dibawa ke mana bangsa ini? Ya, garis besar haluan negara dibubarkan. MPR lembaga tertinggi dirosak-rosak. Minggu depan, kalau ada waktu Pak Pao, mungkin tas rasa rabu, saya akan menyampaikan ancaman terhadap bangsa ini. Lanjut. Kita boleh, kita bicara ini, biar ini makin rame ini. Saya senang ini. kita melampatkan momentum. supaya jangan sia-sia dong, udah tanggung disalib. Iya, jangan momentum ini kita apa. Iya, karena kalau berhenti momentum ini nggak bagus. Jadi, Pak Amal, ya, masalahnya orang tidak mengerti apa sih fungsi dan peran agama ini. Ya, mengontrol diri kita supaya kita baik. Nah, yang terjadi sekarang agama mengontrol agama lain, mengontrol konstitusi lain. Bahkan yang lain-lain dikontrol. Cobalah. Dikontrol semua. Kan gila. Iya kan. Terjadi apa? Pancasila alat pemersatu, sementara sekarang dirobah paradigma-nya Pancasila menjadi alat pemecah. Kan itu udah jelas, alat pemersatu bangsa. Kalau di Malaysia, namanya lima rukun negara. Rukun pertama itu apa? Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Pak. Setia kepada Raja. Memang beda. Tapi mereka juga punya. Nah, itu prinsip kita bernegara. Tahu nggak artinya prinsip? Dasar, hukum. Sekarang gini aja lah. Kalau itu di dalam teori strategi, di teori perang, ya, mengabaikan prinsip, mengabaikan dasar-dasar perang, ajas-ajas perang, sama saja kita mengundang. Mengundang apa? Kegagalan. Mengundang kancuran. Lah kalau Pancasila itu sudah merupakan dasar, ya, dasar negara, ya, artinya apa? Tengkatkan dia sebagai hukum tertinggi. Ketika kita mengabaikan itu, ya, sama aja kita menghancurkan negara. Kalau nggak percaya, apa artinya prinsip? Saya mau jelaskan di sini, ya. Hukum gravitasi, apa hukum ya? Kan saya bilang prinsip itu merupakan hukum. Bukan aja di, di apa, di kamus. Apa sih artinya prinsip? Nah, itu kalau kita jadikan hukum, coba Anda prinsip apa? Hukum gravitasi. Ketika Anda terjun dari rantai yang 10 tingkat, ketika Anda jatuh, hukumnya apa? Akan ditarik ke bumi, kan? Anda mati nggak? Itu. Nah, sekarang kita mau mengabaikan prinsip-prinsip itu. Alat pemersatu dijadikan alat pemecah. Gimana ini anak bangsa sekarang ini? Malah zaman Orde Baru nggak ada yang berani berkutik-kutik ngomong-ngomong apa-apapun, kan? Tapi setelah reformasi, udah 22 tahun kita kalau nggak salah ini. 75 tahun kita sudah merdeka. Jubili sebenarnya itu. Ya. Terus 22 tahun ini, mendekati 23 tahun kita reformasi. Apa hasilnya bangsa ini? Ribut melulu, tidak jelas tujuannya ke mana ributnya pun. Cuman inilah yang kita lihat. Inilah situasi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, beribadat, bermasyarakat. Realitanya seperti itu. Nggak bisa dibantahkan. Dan ini kredit. Kredit buat siapa? Kredit buat setan-setan itu, kerajaan kegelapan itu. Kredit juga buat negara-negara di sekitar kita. Aduh, ternyata Indonesia kacau balong. Nah, kita jadi apa? Penjajahan, tapi dalam bentuk lain. Budaya, ekonomi, politik, semua dijajah. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.